Para pelajar di SMA Negeri Satobanjar dihimbau untuk menggunakan masker ketika berada di dalam ruangan kelas. Hal ini imbas dari belasan siswa yang mengalami sakit puluhan batuk. Pihak sekolah belum dapat memastikan wabah-wabah masuk ke selingkungan sekolah atau tidak. Setelah sebagian siswa SMA Negeri Satobanjar mengalami sakit dan tidak menggunakan masker, pihak sekolah menghimbau para siswa untuk mengenakannya. Ibuawan diberikan dengan tujuan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular dari sejumlah yang sakit. Penyakit yang dirita belasan diantaranya demam, flu, dan batuk. Pihak sekolah pun memberikan izin kepada siswa yang sakit untuk tidak bersekolah. Namun ada sejumlah siswa yang tetap sekolah sehingga pihak sekolah menyediakan masker di ruangan kelas. Siswa yang sakit diminta mengenakan masker. Wakase Kesiswaan SMA Negeri Satobanjar, Abdul Sodik menegaskan, pihaknya belum dapat memastikan ada atau tidaknya penyebaran wabah-wabah di lingkungan sekolah. Abdul menjelaskan, petugas dinas kesehatan telah mendatangi sekolah untuk menanyakan terkait imbauan pemakaian masker. Kalau di sini, kami tidak bisa memastikan dan katanya juga belum mengetahui adanya seperti itu. Tadi juga mungkin dari Dinas Kesehatan Kota Banjar sudah ada ke sini menanyakan tentang perihal imbauan tersebut. Dan kami sudah menjelaskan seperti apa yang mungkin kami sampai pada masing-masing lainnya. Kebanyakan betul tetap dari kami itu terdiri batu, mungkin ada demam seperti itu. Jadi makanya ayah imbauan untuk menjaga penyebaran seperti itu untuk menggunakan masker. Meski belum mengetahui pasti, tetapi langkah pencegahan diperlukan agar penyakit mendular tidak menyebar. Dari Kota Banjar, Soekir Manadar TV melaporkan.